Intro Saya pertanyakan kepada orang tua-tua dulu, saya masih anak-anak Jepit itu diam, hati-hati, diam Ingat, kalau judul tahun itu menuju tahun Selawi, tahun 25 Nah, rupanya ini yang membuat semaranya itu Dianati pemilunya itu, 24, 25 itu Gitu ya Pak? Mungkin begitu Tapi positif ya ya? Bagaimana? Positif kan naranya Mungkin begitu? Tapi ditambahin dengan ini, ungkapan cepet-cepet tadi Jedek-jedek yang penunggu Pak Tenono Apa itu mananya? Itu yang tidak ngerti Terus ini mengatakan Oh, jadi, jadi, dirutu Pak Malati Ini kan penunggul Penunggul Ini nomor 2, 3, 4, 5 Kok ini menyuruh ini untuk membunuh ini? Jendek-jendek yang penunggul Pak Tenono Ini, ini mengatakan Oh, jadi, jadi, dirutu Pak Malati Nah, dimana saya masih ingat Ini ditambah oleh kawan-kawan itu Ya bener, ya bener, ya bener Agar-agar, panjang, seger Ini tambahan Tambahan Ini dimana-mana itu Ungkapan seperti itu Dikaitkan dengan Jongku Jaya Boya itu Nah, sekarang Kalau berikutnya Itu juga menyebut tentang Nah, ini dikatakan dengan Jepang Kedatangan Jepang Oh, iya, iya, iya Jepang Nah, ini mohon maaf Kalau dulu itu Antara ratu hadil dan setor peninggit ini Suruh orang sulit membedakan Yang ratu hadil yang bagaimana Setor peninggit yang bagaimana Sekarang kan sudah Dibedakan jelas Nah, lantar dengan Dengan kemerdekaan itu Terus Berikutnya itu Sebagai mana tadi Saya sampaikan bahwa Rupanya Apa ya Bukan penyakit ya Bukan penyakit Bukan Jirian negatif Tapi semacam apa ya Semacam mungkin sudah Terlalu lama dijajah Sehingga Masyarakat itu Sepertinya kurang Kurang serantan Kurang sabar menunggu Padahal sebetulnya kalau Kemakmuran Jelas Itu proses pembangunan Yang harus terkonsep Terencana Bertahap Sistematis Dan berkelanjutan Itu yang Membuat kita Makmur Tapi Ketidak sabaran Ingin cepat makmur Mendadak Instan Ini rupanya Sudah dibendung Karena terlalu lama dijajah Mungkin Nah Sehingga Apa itu Keadaan masyarakat Seperti itu Itu selalu Memunculkan Impian Memunculkan impian Datangnya seorang Toko penyelamat Dan demikian Ditunggu Paling Paling Ya Nggak sampai Lima tahun Itu Kok tidak Mendadak Makmur Itu akhirnya Menunggu lagi Terus menunggu lagi Itu yang Yang terjadi Sejak saya masih kecil itu Sampai sekarang Sepertinya Ditebak Setelah selesai Ditebak Ditunggu Oh Ditebak Oh bukan ini Tapi Yang paling gampang Itu Kalau Kalau kita Apa ya Kita Membahas Tentang Jongko itu Itu Saya Lebih cenderung Kepada Bung Karno Bung Karno Walaupun Tidak Secara jelas Beliau itu Mengubah Jongko Joyoboyo Oke Apa yang Dunggap Bung Karno Itu Sepertinya Itu mirip Joyoboyo Mirip Joyoboyo Nah Disini Bung Karno itu Sudah memastikan Bahwa Kalau Indonesia Akan menjadi Merjusuar dunia Nah ini kan sama Kalau Indonesia Akan menjadi Merjusuar dunia Nah jelas Disini Itu bukan Bukan Ramalan Atau Bukan Nujum Tapi Juga Ibutis 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 Yang dilakukan Bung Karno Tetap Melihat Satu Sumber daya Alam Nah Juga Melihat Sejarah Bung Karno Mempelajari Sejarah Dan Melihat Sumber daya Alam Dari negeri Kita Itu Lebih pas Untuk Untuk Apa Untuk Memahami Jongko Joyoboyo Itu Sehingga Nanti Ujungnya Kepada Indonesia Menjadi Merjusuar dunia Itu Sekarang Kalau Umpama Kita Mencoba Mengikuti Mengikuti Yang Ramalan Atau Yang Jongko Yang Yang Umum Yang Terjadi Yang Sekarang Sudah Yang Ketujuh Satro Ginunjoro Satro Mutimibowo Satro Jenumput Satrio Notopongrami Satro Pingit Amongtu Dan Seterusnya Itu Nah Ini Sekarang Yang Keenam Satro Boyong Pembukaan Gapuro Nah Ini Dengan Teori Sikres Itu Gado Jadi Sekarang Kita Memasuki Pintu Gerbang Sebagaimana Awal Mojopahit Ini Berarti Keenam Keenam Ya Berarti Keenam Ya Awal Mojopahit Karena Satunya Gak Ksatria Gitu Ya Atau Gio Kan Apa Adanya Begitu Iya Kalau Kalau Semua Diikutkan Jadi Apa Ada Usul Subjektinya Disini Suka Tidak Suka Suka Diinggirkan Yang Menulis Yang Mengubah Gitu Lepas Dari Itu Saya Kembali Ke Teori Siklus Bahwa Sekarang Ini Masuk Semacam Jaman Awal Mojopahit Sekarang Ini Gerebang Iya Semacam Itu Atau Boleh Saja Satria Pinandito Sinisian Wahyu Jadi Yang Dapat Wahyu Itu Raten Wijaya Memang Wahyu Mojopahit Sehingga Beliau Berhasil Mendirikan Mojopahit Di atas Kebesaran Kebesaran Dari Sengosari Kediri Dan Kaukipan Jadi Kalau Sekarang Ini Dinyatakan Sebagai Awal Mojopahit Berarti Kan sama Posisinya Sama Dengan Raten Wijaya Nah Posisi Pak Jokowi Ini Tapi Kalau Kalau Kita Melihat Atau Memaknai Pengertian Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Sosok Yang Memang Benar-benar Sangat Paripurna Samping Dia Pemberani Dia Juga Malati Pinandito Sinisian Wahyu Setiap langkahnya Selalu Dibimbing Oleh Tuhan Tapi Maaf Agak Subjektif Ada Nggak Itu Di Dalam Diri Pemimpin Saat Ini Kalau Menurut Saya Kok Ada 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 Sebab Mana Ada Presiden Itu Lewat Lewat Cara Jadi Wali Kota Gubernur Presiden Nggak Ada Terus Presiden Dari Orang Kebanyakan Orang Biasa Biasa Yang Bukan Jenderal Bukan Turunan Dari Orang Terkenal Nah Bukan Seorang Tokoh Yang Populer Ini Kalau bukan Wahyu Kan Sepertinya Nggak Mungkin Nggak Mungkin Nah Ini Kalau Menurut Saya Seperti Itu Jadi Sepertinya Biasa Satu Biasa Itu Jadi Dengan Demikian Yang Dimaksud Dengan Wahyu Ini Satu Pengertian Bahwa Siapapun Bisa Kalau Dulu Sebelum Itu Tidak Kalau Kamu Bukan Anak Seorang Pokoh Tidak Bisa Kalau Kamu Bukan Pokoh Tidak Bisa Tapi Dengan Menyata Jokowi Ini Menyatakan Bahwa Semua Pun Bisa Siapapun Bisa Nah Kalau Diteruskan Jongkok Ini Nanti Setelah Raden Wijaya Muncul Jaya Negara Nah Ini Sementara Jaya Negara Itu Nah Baru Setelah Itu Muncul Tribuna Misaya Tunggak Dewi Ini Yang Oleh Besar Ini Merju Soekar Dunia Tribuna Misaya Tunggak Dewi Itu Itu Kalau Dikaitkan Dengan Sikles Itu Artinya Ketika Berkaca Dari Sikles Berarti Nanti Tribuna Itu Berarti Perempuan Perempuan Iya Akan Lahir Perempuan Iya Perempuan Nah Ini Gejala-gejala Kan Sekelihatan Sekarang Ini Ada Yang Sudah Merintis Atau Mengawal Ada Katakan Mengawal Munculnya Seorang Pokok Perempuan Itu Ada Busri Mulyani Ada Buku Viva Ada Burisma Itu kan Kerempuan Semua Yang Menarik Perhatian Nah Itu Nggak Mustahil Nanti Kalau Sesuai Dengan Turus Sikles Itu Setelah Bapak Jokowi Ini Jaya Negara Dan Sebentar Lalu Muncul Teribu Anah Maksudnya Dan Sebentar Itu Apa Mbak Kadok Karena Jaya Negara Sebentar Memang Jaya Negara Sebentar Berarti Setelah Pak Jokowi Nggak Akan Sampai Selesai Jokowi Selesai Nggak Maksudnya Setelah Pak Jokowi Nggak Akan Sampai Selesai Maksudnya Penggantinya Pak Jokowi Nanti Nggak Sampai Selesai Setelah Itu Muncul Presiden Perempuan Perempuan Itu Kalau Berdasar Teori Sikles Dan Tribuan Nanti Yang Memunculkan Bayang Buruk Dan Gacamata Saya Tertariknya Ketika Kemudian Setelah Pak Jokowi Itu Kan Nggak Sampai Selesai Itu Kalau Dulu Berkaca Dari Teori Sikles Disebabkan Karena Apa Mbak Berdasarkan Teori Sikles Setelah Pak Jokowi Kan Ada Presiden Baru Nih Kan Nggak Sampai Selesai Pengabdianya Itu Kalau Berdasarkan Teori Sikles Itu Apa Yang Menyebabkan Terbunuh Kalau Terbunuh Jaya Negara Terbunuh Jaya Negara Terbunuh Kalau Erden Widjaya Sukses Sampai Akhir Turun Karakternya Jaya Negara Bagaimana Mbak Jaya Negara Itu Waktu Setelah Erden Widjaya Lengser Kan Digantikan Uli putranya Yang Nama Jaya Negara Ini Dari Ibu 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 Yang Dari Darah Petak Darah Petak Dari Melayu Lantas Memang Dalam Buku-buku Itu Diungkap Dari Negara Itu Sukanya Poyak Poyak Kurang Perhatikan Kepada Rakyat Negara Akhirnya Pernah Dikudeta Oleh Kudi Semi Dikudeta Oleh Jadi Ada Berapa Kali Kudeta Terakhir Oleh Kudi Dan Semi Lantas Diselamatkan Oleh Gajah Mata Gajah Mata Waktu itu Masih Muda Tapi Ketepatan Nah ini Fator X Di situ Gajah Mata Ketepatan Pada saat Dikepung Istana Itu Oleh Kelompok Dari Kudi Semi Ini Gajah Mata Dengan Dengan Kelompoknya Berhasil Menyelamatkan Jaya Negara Dilarikan Keluar Ke Dander Sehingga Selamat Nah ini Artinya Jayabaya Di Gajah Mata Masih Muda Yang belum Dikenal Itu Mampu Jadi Mampu Menempatkan Diri Sebagai Pengawal Yang Sukses Sukses Berani Dan berhasil Menyelamatkan Itu Sehingga Situasinya Demikian Ini Akhirnya Setelah Jayabaya Negara Itu Meninggal Digantikan Teribuana Teribuana Tanggap Kepada Orang Sosok Gajah Mata Ini Sehingga Beliau Terus Diangkat Menjadi Mah Patih Mah Patih Seperti Panglima Pertama Di Daha Selanjutnya Di Busat Pemerintahan Menemukan Tribuana Ini Tetap Toko Tribuana Yang Sangat Menentukan Dan Mudah-mudahan Saya rasa Zaman Sekarang Tidak Tidak Perlu Ada Misalnya Presiden Terbum Tidak Tidak Potensi 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 Orang Sebagai Di luar Suku Jawa Itu Bisa Enggak Menggantikan Presiden Setelah Pak Jokowi Nanti Ternyata Di luar Suku Jawa Memungkinkan Enggak Kalau berdasarkan Teori Siklus Ya Mungkin Saja Mungkin Saja Mungkin Saja Alasannya Apa Tidak Kalau Tidak Tidak Sekarang Alam Demokrasi Ini Alam Demokrasi Karena Itu Pengertian Setelah Pending Itu Baru Saya Sampaikan Alam Demokrasi Kalau Dulu Calon Raja Kan Datang Itu Sudah Sudah Ditebak Putar Makota Semua Tapi Setelah Demokrasi Sudah Ditebak Dibingit Dibingit Artinya Belum Dimunculkan Nanti Dicalonkan Siapa Yang Menang Dari Calon Itu Tidak Tahu Baru Setelah Dinyatakan Terpilih Suara Terbanyak Itu Baru Ditahu Meningit Mungkin Yang Dimaksud Jiraji Joyoboyo Yang Demikian Ini Satu Yang Meningit Ini Jadi Alam Demokrasi Joyoboyo Menebak Bapak Kelak Dalam Demokrasi Jaya Jaya Negara Karakternya Keras Jaya Negara Jaya Negara Keras Karakternya Keras Keras Jadi Dan beliau Itu Kan Tidak Kawin Matinya Belum Kawin Jaya Negara Dan Kita Harap Tidak 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 Perlu Seperti Yang Dulu Dan Juga Sejarah Itu Sebagaimana Yang Pernah Kita Dengan Bersama Yang Kita Belum Mampu Untuk Apa Ya Untuk Istilahnya Itu Membangun Sejarah Ini Dengan Tepat Karena Banyak Literatur Banyak Buku-buku Kuno Yang Ada Di Luar Sehingga Kemungkinan Kita Ini Mesti Ada Salah Kan Bisa Kemungkinan Jaya Negara Itu Tidak Sampai Terbunuh Kan Kemungkinan Itu Semua Seperti Seperti Masih Belum Pasti Berarti Kalau Bisa Disimpulkan Yang Menjadi Kelemahan Dari Karakternya Jaya Negara Sampai Kemudian Dia Tuntas Pemimpin Itu Yang Paling Menonjol Kelemahan Karakternya Dia Kurang Perhatian Kepada Pemerintah Pemerintahan Jadi Apa Lebih Fokus Untuk Dirinya Jadi Lebih Senang Bersenang Itu Menurut Caratan Sejarah Seperti Jadi Tidak Tidak Terlalu Tidak Banyak Memperhatikan Kepada Kepentingan Keperti Keperti Keperti